Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya guys Ketemu lagi di Encyklopedi Budaya Oke guys kali ini saya akan Membahas tentang Salah satu budaya Sebenarnya hasil budaya yang Sudah sangat terkenal nih guys Ini dia guys Es krim ya Nah siapa sih yang gak kenal es krim Tapi Mungkin gak ada yang tau ya Asal usulnya kayak apa Nah saya akan membahas tentang Asal usul es krim ini guys Dan sebelumnya jangan lupa ya untuk Like, subscribe, komen, dan share Untuk mendukung channel ini Guys oke Ngobrol soal es krim Pasti anda juga Merupakan salah satu penggemar es krim ya Kalau mungkin gak ada larangan Atau pantangan Di kesehatan Dan kalau ngobrol soal es krim Pasti semua orang Menyukai es krim ya Karena Rasanya manis dan enak ya Apalagi di Santap ketika Cuaca sedang panas Dan Olahan es krim ini Terdiri dari Berbagai macam jenis ya Seperti Gelato Yang Populer di Itali Ada sorbet Dengan Cita rasa buah Sampai es krim Yang banyak dijual Di minimarket ya Dan Es krim ini adalah Jenis dessert beku Yang sudah sangat Mendunia ya Dan mudah ditemukan Dan Tau gak Asalnya dari Apa ya Mungkin dari mana Bukan dari apa Kalau dari apa ya Dari susu guys Nah kalau dari Bahannya dulu Nah ini asalnya dari Lemah mentega Atau krim Susu Gula Perasa Dan juga Apa manis ya Dan juga kemunculan Dengan penutup yang Ada saat ini Ternyata sudah ada Sejak lama loh guys ya Tepatnya ini di 200 tahun Sebelum masih di Cina Dan Sudah lama banget ya Nah Saat ini es krim Disajikan langsung Saat itu maksudnya Disajikan dari Salju es Pegunungan Dan ditambahkan dengan Bahan penyedap lain Seperti buah-buahan Atau madu guys Nah kemudian Es krim juga Berkembang ya Kemudian di Romawi Pada abad keempat Sebelum masehi Nah ada Penggembara Dari Cina Yang mengenalkan Es krim itu Sampai ke Eropa ya Sebalik satunya juga Ke Romawi guys Atau ke Itali Kuno Nah dari Bahan dasar Salju pegunungan Dan populer Di Eropa Jadi di Katakan disini Bahwa Hidangan ini Asalnya dari Bermuang Asia ya Kemudian Menyebar ke Eropa Dan juga Ke tempat yang lainnya Nah sementara itu Di abad modern Ya Di jaman modern Nah ini pada tahun 1670 Ada Francisco Procopion Dari Sicilia Ini merupakan Orang Italia Pertama Yang memperkenalkan Es krim Di kawasan Eropa Nah pria ini Akhirnya membuka Cafe di Perancis Dan Menjual hidangan Es krim ya guys ya Dan gak disangka ya Makanan penutup ini Ternyata Laris guys Nah cafe Francisco Procopion Ini Akhirnya menjadi Tempat yang populer Yang banyak Menyediakan Ini ya Manisnya Es krim Yang bisa Dini Bati oleh Banyak orang Dan Perkembangan Es krim ini Gak cuma Itu aja ya Sebenarnya disitu Tapi makin Pesat guys Jadi Setidaknya Terdapat sekitar 250 pembuat es Di kota Paris Ini pada tahun 1676 Dan Saking populernya Es krim ini Kemudian Sebagian lesa Berkembang di Amerika Bahkan Di dunia Jadi kita bisa Merasakan Gimana Lesa Di es krim itu Sekarang ya guys Coba Kalau misalnya Dulu gak ada Ini ya Gak ada yang menemukan Pasti kita akan Gak bisa menikmati Es krim ya Jadi Repot ya guys Dan guys Kalau ngobrolin Soal es krim lagi Nah gimana sih Zaman dulu itu Kan Gak ada Ini ya Gak ada Kulkas Gak ada Pendingin Gitu ya Nah Ini pada saat Musim panas Apalagi Di Eropa pun Juga gak ada Kulkas ya guys Nah Waktu itu Gini guys Jadi Waktu itu Diambillah Ini Es ya Dari Tempat Tempat atau Danau yang Membeku Gitu guys Terus kemudian Setelah itu Dipotong ya Dan juga Akhirnya Disimpan Di tepukan jerami Dan kemudian Diletakkan di lubang Di dalam tanah Dan juga Ada juga Yang Dari tempat Menyimpan es Yang terbuat dari Kayu Dan Juga diberi jerami Dan ini Digunakan Di musim Panas Gitu guys Nah Saat musim panas Es krim itu Kemudian dibuat Secara tradisional Dan dengan Mengolah Adonan di Lama Angkau besar Dan kemudian Ditaruh di dalam Sebuah Tabung Yang diisi Dengan Campuran es Yang telah Dihancurkan Dan juga Garam Yang Kemudian Dibuat Adonan es krim Jadi Kayak gitu Guys Tapi ada juga Yang mengatakan Bahwa Es krim itu Berawal dari Ini ya Kaisar Nero Dari Romawi Di tahun 64 Masehi Jadi kayak gitu Ini ada yang Permanaan seperti itu Tapi juga Ada yang Mengatakan bahwa Itu berasal dari Cina ya Dan Ada kisah lain ya Guys ya Tentang sejarah Dari es krim ini Ada yang mengatakan Kalau Itu ditemukan Dan datang Ketika ada Hubungan dagang Antara Cina Dan Italia Nah saat Marco Polo Ini penjelajah Lautan Ini membawakan Resep es krim Ke negaranya Nah ini Akhirnya Ya dikombinasikan Gitu ya Dengan siru Dan jampuran es Dan es krim Ala Italiano Ini Akhirnya Kemudian dinikmati Para Para Koki Sana Dan kemudian Mereka Menyajikannya Gitu guys Ya Ke Kalaya Gitu guys Dan Di Indonesia Sendiri Nah kita Bisa Bisa menikmati Es krim Ini dari Belanda Guys Dan es krim Ini pertama kali muncul Ya Di negara Indonesia Dan Ternyata hanya Bisa dinikmati oleh Segelintir Orang aja Ya guys Ya Dan ini Orang-orang Belanda Ya Dan waktu itu Bisa Ditemukan di Beberapa kota besar Seperti di Jakarta Bogor Bandung Malang Dan Surabaya Dan Kenapa Denikmati oleh Orang Belanda Karena Orang Belanda Itulah Yang Ini Yang Memiliki Uang Dan Waktu itu Kan memang Yang Bisa menikmati Makanan mewah Ini Ya Orang Belanda Gitu guys Oke guys Gitu aja ya Obrolan kita Tentang Es krim Untuk kali ini Jangan lupa ya Untuk like Subscribe Comment and share Untuk mendukung channel ini Dan saya kira Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di Bahasan berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax